Bagaimana sih cara kita itu agar dapat membebaskan diri kita dari masa lalu Salam sejahtera untuk kita semuanya Namu Budaya Sahabat terkasih, pernah gak sih kita mengalami satu perasaan yang tidak nyaman Yang susah dilupakan, entah itu pengalaman dari masa lampau Ataupun trauma-trauma dari masa lampau Sehingga kita mungkin untuk beranjak ke depannya Kita sangat sulit karena terbebani oleh perasaan-perasaan masa lampau Istilah anak sekarang itu gamon, gagal puff on ya Nah, lalu bagaimana sih cara kita itu agar dapat membebaskan diri kita dari masa lalu Nah, teman-teman semuanya ya Sebenarnya itu masa lalu itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita Namun, terkadang kita itu merasa terjebak dalam sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan Terutama hal kesalahan ataupun kegagalan pada masa lalu yang terus mengantui diri kita Nah, dalam pertemuan kali ini Kita akan belajar untuk menjelajahi langkah-langkah yang dapat kita ambil Untuk membebaskan diri kita Terbebas dari beban masa lalu Atau kita belajar untuk mengambil sebuah kendali atas kehidupan kita di saat ini Yuk, teman-teman kita gali lagi ke dalam diri kita ya Jadi, agar kita itu dapat terbebas dari beban masa lalu Ada beberapa langkah yang mungkin ini dapat diterapkan bagi teman-teman semuanya Langkah pertama dalam diri kita itu agar bisa lepas dari perasaan penyesalan akan masa lalu Atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu Yang pertama adalah kita belajar untuk menerima dan mengakui bahwa pengalaman yang telah terjadi itu ada pada diri kita Tanpa harus membenarkan ataupun menyalahkan diri kita sendiri Kita perlu menghadapi kenyataan Yang pertama, bahwa masa lalu tidak dapat diubah Ingat ya, sadari bahwa kita harus perlu menghadapi, mengakui bahwa kenyataan hidup kita itu masa lalu tidak dapat diubah Mengakui dan menerima masa lalu membantu kita untuk dapat melepaskan dari perasaan yang bersalah Rasa penyesalan atau mungkin benci dan dendam yang mungkin kita rasakan Kita tidak perlu pungkiri bahwa setiap manusia pasti punya atau pernah mengalami perasaan ini Masa lalu itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita Baik itu penuh dengan kegembiraan ataupun rasa kecewa Menghadapi dan menerima masa lalu adalah langkah yang sangat penting dalam pencarian kita Terutama dalam membahagiakan diri kita sebagai manusia Ini kita akan belajar untuk memahami bahwa menerima masa lalu itu adalah langkah-langkah yang perlu kita kembangkan Yang perlu kita ambil dalam perjalanan hidup kita Apa sih langkah-langkah agar kita itu dapat terbebas dari perasaan akan masa lalu itu? Yaitu langkah untuk menerima Yang pertama adalah kita belajar menerima masa lalu dengan cara menghadapi kenyataan masa lalu itu tidak dapat diubah Nah terkadang kita itu cenderung berharap bisa merubah kejadian atau menghapus kesalahan yang telah terjadi di masa lampau Namun sadarilah bahwa itu tidak akan mungkin bisa terjadi Karena kita mengakui bahwa masa lalu itu adalah bagian dari diri kita Dan apa adanya bahwa semuanya itu akan membantu diri kita nanti dalam melepaskan diri kita dari kontrol yang tidak perlu Terutama dalam rasa kecewa di masa lalu Karena itu kita perlu membantu diri kita untuk melepaskannya dengan memberikan kontrol yang penuh pada diri kita Dan belajar untuk melangkah maju Lalu yang kedua kita belajar untuk menerima emosi bahwa masa lalu itu mungkin menyimpan luka emosional di dalam hati kita Di dalam merelung hati kita yang paling dalam Nah untuk menerima masa lalu penting bagi kita untuk mengenali dan mengakui Dan menerima emosi yang terkait dengan pengalaman tersebut Biasa itu pengalaman-pengalaman masa lalu itu menimbulkan emosi Entah itu sedih, marah, dongkol dan sebagainya Nah kita harus mengakui hal tersebut memang ada pada diri kita Janganlah kita menekan atau mengabaikan emosi tersebut Namun sebaliknya beri waktu ruang untuk diri kita dalam merasakan dan menghormati perasaan yang muncul Kita belajar mengamati dan merasakan oh ya ini perasaan masa lalu yang telah muncul, yang saat ini muncul Melalui penerimaan emosi ini kita dapat melalui sebuah proses yang disebut dengan penyembuhan dan pemulihan batin Ini sangat penting, pemulihan dan penyembuhan batin Kenapa? Karena kita itu tidak bisa melupakan masa lalu Namun kita yang bisa kita lakukan hanya dapat menyembuhkan luka hati kita Dan yang ketiga, kita juga belajar dari pengalaman Ini penting karena masa lalu juga merupakan sebuah guru simbolik atau guru yang berharga Terimalah masa lalu dengan melihat setiap pengalaman itu sebagai pelajaran berharga untuk diri kita Yang terutama ini dapat membantu diri kita untuk membentuk diri kita saat ini lebih baik, lebih dewasa Apakah itu sebuah kegagalan, kesalahan, ataupun sebuah pencapaian Setiap pengalaman membawa hikmah tersendiri dalam kehidupan kita Dan ada sebuah kesempatan yang baru untuk kita belajar dan terus tumbuh berkembang Ini mengintegrasikan pelajaran ke dalam kehidupan kita saat ini Bahwa perjalanan kita yang mempunyai luka-luka masa lalu tersebut Menjadi sebuah guru simbolik agar kita tumbuh menjadi lebih dewasa dan berkembang Dan yang selanjutnya yaitu kita belajar memaafkan diri kita sendiri dan orang lain Muhammad Gandhi menyampaikan bahwa orang yang memaafkan itu adalah orang yang berani Sebab tidak semua orang mampu memaafkan Namun demi keringanan diri kita, demi kenyamanan hidup kita, dan demi kebahagiaan diri kita Serta kesehatan kita, yuk kita belajar memaafkan diri kita sendiri ataupun orang lain Ini adalah salah satu langkah yang penting dalam menerima masa lalu Memaafkan diri sendiri dan orang lain yang terlibat dalam pengalaman kita di masa lampau Baik itu sebuah kesalahan dan luka masa lalu mungkin telah menimbulkan sebuah perasaan yang bersalah Seperti penyesalan ataupun rasa benci dan dendam Nah, namun kalau kita itu mampu memaafkan diri kita sendiri yang mungkin pernah melakukan kesalahan Dan juga memaafkan orang lain yang mungkin pernah melakukan kesalahan juga pada diri kita Ini akan mampu membebaskan diri kita dari beban emosional Yang tentu beban ini akan terus-menerus pelan-pelan menjadi ringan dan membebaskan diri kita sendiri Dari ikatan yang sifatnya negatif Lalu yang kelima, yaitu kita belajar untuk fokus pada masa sekarang dan masa depan Menerima masa lalu itu tidak berarti kita hidup di masa lalu loh ya Catat, menerima masa lalu itu bukan berarti kita hidup di masa lalu Setelah kita menghadapi dan menerima dan memaafkan masa lalu Penting juga untuk diri kita belajar untuk fokus pada kehidupan kita saat ini Dan masa mendatang Kita harus ada planning-planning ke masa mendatang Kita belajar mengapresiasi keindahan kehidupan kita Dan tetap berpegang pada tujuan dan nilai-nilai yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan diri kita Karena fokus kepada kondisi kita saat ini dan belajar fokus untuk ke depan itu sangat penting dan dibutuhkan Nah, lalu teman-teman di dalam ajaran Buddha juga Buddha menyampaikan untuk kita bijaksana atau wisdom adalah salah satu cara untuk membebaskan diri kita Dari penjara masa lalu yang membuat kita menderita Yang membuat kita tidak nyaman Terapkanlah kebijaksanaan dalam menghadapi masa lalu dengan Belajar mengenali bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa kita saat ini Pemahaman ini memungkinkan kita untuk melihat kesalahan atau penderitaan masa lalu Sebagai sebuah pelajaran yang berharga yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana Dalam perjalanan hidup kita, kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan situasi yang memperlukan sebuah keputusan yang bijaksana Nah, karena jika kita belajar untuk bijaksana pada diri kita Kita mampu memutuskan hal-hal yang sifatnya positif untuk dalam diri kita Inilah sebuah langkah-langkah yang perlu kita kembangkan dalam Kita belajar untuk melepaskan masa lalu yang mungkin membuat diri kita menderita Dan juga berikanlah pemahaman yang mendalam Yaitu praktik bijaksana dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri Kehidupan dan realitas sejati ini Ini melibatkan refleksi yang jujur tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dapat membawa diri kita untuk lebih maju Terutama dalam hal mencapai sebuah level kebahagiaan Karena untuk teman-teman yang masih gagal move on, yang masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungan Anda Yuk, mari belajar bersama-sama untuk memaafkan diri kita, memaafkan orang lain, dan kita belajar fokus ke depan Dan ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa mampu merubah di masa lalu Namun kita mampu merubah di masa mendatang dengan menjalankan kehidupan di saat ini, sekarang ini Untuk jauh lebih baik dan lebih berharga Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya Namo Buddhaya